Saya kira dari program studi pendidikan dokter aja, terhentang dari prodi lain ya. BSSK mana nih? Mesti ingat saya kan? Mana publikasi internasionalnya? Seter tujuh ya? Adik-adik yang dari prodi lain, perkenalkan saya dokter Amerta Manwabah. Terserah ya, mau panggil Bli, Bli Gus Am. Yang penting jangan panggil sayang aja, urusannya jadi panjang aja. Jadi hari ini kita akan membahas tentang moralitas. Memulai dengan baik. Slide ini untuk menunjukkan bahwa saya pernah kurus. Gak adik-adik. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa saya juga pernah melewati proses yang Anda lewati sekarang. Saya juga kuliah dulu. Jadi semua yang saya sampaikan hari ini berasal dari kisah nyata. Oke? Ada pergeseran di dunia pendidikan kita. Kalau dulu, anak SD dulu dimarah sama gurunya. Lapor ke orang tua, dimarah lagi. Kalau sekarang, ngelapor orang tua, gurunya yang dimarah. Di kedokteran juga gitu. Banyak yang nitip. Oke, kalau pintar gak apa-apa lah kayak itu kan. Enak dititip ya. Tapi kalau emang udah gak niat belajar. Susah kita ngomongnya kan. Ke orang doanya kan. Bener gak? Mending beli sapi aja bu. 5 tahun pelihara ibu. Jadi jiwa anak-anak muda sekarang brittle. Tahu brittle? Rapuh. Next slide. Brittle spirit. Rapuh. Kalau jiwa kalian rapuh, kalian gampang anxious, gampang cemas. Di kehidupan yang serba non-linear, life is never flat, kata Citatung. Jiwa kalian rapuh, kalian gampang cemas, hidup non-linear itu maksudnya hari ini seneng ketemu dosen baik, senyum-senyum. Besok ketemu dosen gak lah lagi, dro. Akibatnya apa? Masa depan kalian tidak jelas. Tahun 1997. Saya masih SD. Hujan. Saya lari-lari. Ada lumpur. Nyiprat. Kena guru agama. Tapi yang marah, waktu itu Pak Uir guru olahraga. Saya ditendang. Kena SD ditendang. Tapur dong sama orang tua. Ya gak? Sebagai catatan, orang tua saya juga dosen di Widayana. Kebetulan sekarang udah guru besar juga. Berdua. Dan mereka cukup keras dalam pendidikannya. Ngelapor dong ke orang tua. Dapat tendangan tambahan. Beda ya. Dulu ya. Kalau anak-anak sekarang coba ditegur. Ngelapor ke orang tua, gurunya bisa dipecat. Apalagi sampai ngendang pantat anak-anaknya kan? Itu nyebabin kalian brittle. Rapuh. Dikit-dikit. Harus healing. Dibentak. Liburan dulu ke pantai kutel. Kita lihat ya video berikut deh. We'll look at video. Next. I want to say. Could I actually call you back later? Lebih drama. Saya gak tahu dari kapan seperti itu ya. Saya pernah kumpul-kumpul sama kolegium, sama teman-teman dokter. Saya membawakan materi ya tentang moralitas, tentang kesehatan mental. Ada yang protes. Wih. Wih. Bawain kamu bicara seperti itu. Mau tahu gak materi yang saya bawakan waktu itu? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Saya bawain tapi versi sedikit sensor ya. Gini, saya cerita gini. Ada seorang pria dinobatkan sebagai pria tertampan tahun 2017. Bukan saya. Hidup mewah sebagai seorang artis bisa berpergian kemanapun dia mau makan makanan apapun yang dia mau ketemu dengan orang-orang yang dia mau. Orang itu dengan pekerjaan itu, dengan uang sebanyak itu, bunuh diri di rumah mewahnya di Korea. Di satu sisi saya punya seorang kakak kelas. Kita sebut Made ya namanya ya. Nama aslinya keboleh-bolean. Bisa kalian tahu nanti. Dia adalah kaum cendikiawan di daerahnya. Artinya di satu desa itu cuma dia yang sekolah. SD udah susah, SMP gak naik kelas. Keterima di SMA, perintis. Siapa sini dari perintis? Tidak ada kan? SMA perintis itu buat ada-ada yang gak tahu, SMA perintis adalah SMA bayangan dari SMA Satu Denpasar. Dia kelasnya sore, minjem gedung, minjem ruangan, minjem guru dari SMA Satu. Makanya anak-anaknya terkenal kurang ajar. Kurang disiplin. Tapi dia, si Made keterima di situ. Akhirnya kita sering ngobrol kan teman deket. Padahal saya di Semansa, saya di SMA Satunya. Bukan di perintisnya. Ya sering, kita dekat karena saya juga sering bolos. Dia ngaku mau masuk ke dokteran adik-adik. Dia cerita sama semua temen-temennya, sama orang tuanya, sama semua keluarganya dia. Tapi pada saat dia kelas 3 SMA, dia hamilin anak orang. Itu terakhir kali saya ketemu Made. Sampai akhirnya 2015, saya koas. Saya lagi stase forensik. Tahu forensik kan? Kamar jenazah. Malam hujan, saya dengar suara ambulans. Di situ saya lihat si Made. Bukan sebagai jenazah. Dia supir ambulansnya. Saya ajak obrol, agak ragu-ragu dia. Tapi dia ajak makan, minum dikit kan. Baru keluar semua ceritanya dia. Dia cerita, sekarang punya anak 3. Umur 40 tahun, istrinya cerai. Dia masih tinggal sama orang tuanya. Biar bisa kerja, anak-anak dititip. Jadi inti ceritanya adalah orang itu gak pernah kepikiran untuk bunuh diri. Apa harus disaranin kali ya? Saya bawa materi ini. Ada yang protes. Wey, kamu. Bukan pakarnya. Ngapain kamu ngangkat topik seperti itu? Ini dah contoh orang-orang yang mungkin waktu kecil dimarah gurunya. Gurunya dimarah balik semua orang tuanya. Siapa kamu bisa ngomong seperti itu? Bukan sisiapter. Bukan SPKJ. Tapi berani ngangkat materi seperti itu. Saya kasih tau siapa saya. Saya adalah orang yang pernah putus sekolah di kedokteran. Bukan karena saya bodoh. Saya drop out. SMA saya sudah mendapat akcipta. Pertama. Waktu kuliah, saya paling pintar di angkatan. Saya gak sombong. Sedikit mungkin. Saya kuliah. Bener-bener kuliah, adik-adik. Saya ikutin semua materinya. Saya belajar semua. Sampai saya lulus SKED. Koas minggu pertama saya drop out. Karena apa? Karena saya capek. Saya burn out. Kaget gak? Kira-kira kalau anda putus sekolah, pulang ke rumah. Gimana sambutan keluarga kalian? Wah selamat ya sudah putus sekolah. Wah adik-adik. Suisidal side ice. Saya ini kira gila. Tapi di tengah keterpuruan itu, saya kembali menemukan jati diri saya. Saya lanjut kuliah. Makanya saya koas 2015 kan? Lalu saya angkatan 2008. Karena apa? Di situ saya menemukan jati diri saya. Ternyata saya bukan ingin jadi seorang klinisi. Saya ingin jadi seorang researcher. Saya menekuni diri sebagai seorang dokter di bidang penelitian. Ketekunan saya, pada saat saya berumur 26 tahun, saya mencetak 1 miliar pertama saya. Dan 2020 kemarin salah satu perusahaan saya mencetak 1 juta USD pertamanya. Seorang drop out loh. Jadi intinya adik-adik, kalau kalian lelah, kalian capek, jangan berhenti. Tapi istri? 1001 orang, 1001 kepribadian ya. Jumlah penduduk kita berapa? 230 juta jiwa. Mungkin lebih ya, tahun depan pemilu. 230 juta jiwa diajari moralitas. Saya menajar satu kelas kayak gini aja, belum tentu kalian nangkap semua. Makanya pemerintah membuat slogan. Ada yang namanya aneka. Aneka, gampang diingat kan? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti-korupsi. Yang terbaru dari Pak Jokowi namanya berakhlak. Berakhlak, bernya itu berorientasi pelayanan. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini buat apa? Untuk melatih moralitas kita. Ya minimal, PNS lah harus hafal semua nih. Jadi adik-adik, 1001 orang, 1001 kepribadian yang berbeda. Makanya kalian harus serba hati-hati. Terutama sama dosen kalian. Dari cara kalian berkomunikasi, berpakaian. Beda ya komunikasi lewat online dengan tatap muka kan? Dulu pernah kejadian kakak kelas kalian, senior kalian. Dia komunikasi online melalui WhatsApp. Dia mau ujian. Dia buat template tuh. Selamat siang dok. Saya, nama, nim, prodi, tujuan menghubungi. Udah apal semua ada. Tapi dia buat template. Dan dikirim ke semua pemimbingnya. Dan penguji ya. Salah satu pengujinya adalah profesor. Tapi sapaannya selamat siang. Dok. Fatal adik-adik. Dia gak lulus ujian. Sampai profnya tuh bilang, selama saya ada di bagian ini, kamu gak akan lulus. Ternyata benar. Sampai profnya sepuh, pensiun, baru dia lulus. Hati-hati ya. Next slide. Ini ceritanya dia lagi liburan ke pantai suaminya. Tiba-tiba dia nge-chat istrinya. Wish you were here. Kurang eh. Sama fatalnya. Hati-hati. Wish you were here. Jadi, satu huruf typo akan memperbarui kehidupan kalian. Masa depan dan karir kalian. Jadi, hati-hati saat men-chat. Kalau sama saya sih gak apa-apa. Selamat malam, saya. Kalau sama saya kan santai. Kalau dapat orang yang berbeda yang lebih keras, habis. Karena ada kejadiannya seperti itu. Apalagi kalau kalian komunikasi langsung ya. Bertata muka. Tips dari saya adalah selalu bawa akwa. Kenapa? Bukan iklan. Biar intonasi kalian jelas. Pernah ada kejadian. Halo dog. Kamu kira saya anjing. Habis. Karena seret. Halo dog. Selamat pagi dog. Halo dog. Gitu kan. Hati-hati. Dan kalian juga sebagai mahasiswa punya protop kan menghubungi dokter, seniornya, dosennya ya. Kan satu kali 24 jam gak dibalas. Kalian boleh WA lagi, chat lagi kan. Sampai tiga kali 24 jam gak dibalas. Hubungi pemimbing akademik atau pengelola blog. Udah diajarin kan? Tahu kan? Dan kalian harus terbiasa. Dosen kalian kan sibuk. Kalian sudah ngetik panjang lebar nih. Balasannya kayak gini. Yeay. Selamat malam dog. Saya adalah mahasiswa kedokteran. Bla 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 bla. Yeay. Atau-atau ini. Next, next. Yeay. Ah, kalian juga paling jadi dosen gitu juga. Sibuk balasnya. Yeay. Oke. Tidak ada daripada diri doang kan. Berpakaian juga gitu. Ya, seperti ini udah cukup rapi. Bagus ya. Jangan seperti agak nyeleneh gitu. Oke, itunya dari saya ya. Terima kasih ya, adik ya. Next slide. Saya ingin tahu tips dari dokter mengenai gimana secara kita tegut. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dan kemudian apa yang bisa menjadi kalah ukur kita ketika kita kehilangan diri. Dan kita bisa memakan diri kembali. Sekiranya dokter, gimana sih? Pada saat saya drop out dulu. Kan pulang kan? Dapat suicidal side ice. Saya pergi. Saya berpedualan. Saya keliling hiking. Ya, hobilah. Sampai pada akhirnya di Jogja. Ada sebuah restoran di Jogja ya. Saya melihat sebuah patung penari. Bukan KKN Desa Penari. Patung penari. Dia dibuat dari uang bolong. Tahu uang bolong Bali gitu? Saya lihatin. Saya tanya pegawainya. Yang punya? Pemilik restoran yang punya ya? Iya, Pak. Mahal nggak? 6,5 miliar coy. Padahal saya perhatiin. Ini malah di Bali 300 ribu juga. Ternyata, uang keping kecil-kecil itu kalau dibentuk bisa bernilai mahal. Di situ saya menyadari. Manusia itu tidak dinilai dari bahan pembentuknya. Tapi dari apa yang bisa dibentuk dari dirinya. Saya menyusun ulang serpihan uang keping yang ada di diri saya. Mindset saya ubah. Saya tidak mau menjadi klinisi. Karena memang saya nggak mau. Saya menyusun ulang diri saya sebagai seorang researcher. seorang peneliti, seorang konsultan ilmiah. And the rest is history. Apakah ada sedikit tips dan penang merahnya itu? Seberapa batas amannya ketika kita di posisi seperti itu? Jadi gini ya, builder. Saya diterima PNS itu tahun 2022. Diketawain. Dikira ngeprank. Sama teman-teman yang pengusaha sih. Ngapain? Gaji UEM ya? Tapi saya sampaikan, Bill. Jawaban yang saya sampaikan ke teman-teman saya. Saya sampaikan ke Anda hari ini. Manusia punya tiga pekerjaan. Ada yang namanya job. Ada yang namanya karir. Ada yang namanya passion atau calling. Asal udah berbicara tentang job. Itu selalu berkaitan dengan uang. Mata pencarian. Either you like it or not. Kamu suka atau enggak, kamu akan tetap melakukan job Anda. Benar? Demi uang. Sedangkan ada yang namanya karir. Bedanya karir dengan job. Karir ada jenjang. Seperti Bang Ferdi di PNS. Di KMNKU loh. Sama Bu Sri Mulyani G20 kemarin di Bali kan. Ada jenjang karir. Job dan karir bisa bersamaan bukan? Tergetung dari mana kita melihatnya. Yang terakhir ada yang namanya calling. Passion. Passion saya memang dari dulu ingin mengajar. Alamkah beruntungnya orang-orang yang memiliki passion. Yang bisa ngasihin duit. Karena apa? Kebanyakan passion orang-orang itu malah ngabisin. Bang Ferdi salah satu orang yang beruntung. Calling-nya dia jadi YouTuber. Dari YouTuber ngasihin uang. You get the point, right? Makanya kalau Bili bingung. Ya nggak apa-apa. Tentuin aja. Job sama karirmu apa? Pada akhirnya nanti calling-nya datang sendiri. Oke? Terima kasih ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax